Kemudian yang ketiga, dianjurkan potong rambutnya, digundul di hari ketujuh, kemudian sodakoh dengan rambut. Dengan seberat rambutnya itu perah atau emas. Ini termasuk hak anak kita, kita kan kepingin punya anak soleh-soleha. Kemudian sebelum itu ada yang lupa, ada hak sebelum lahir lagi, yang banyak orang tua lupa, Kalau berhubungan suami istri baca doa, sebagian orang nikah 20 tahun, doanya enggak tahu. Apa doanya? Wallahu a'lam. Padahal itu hak anak. Karena kalau baca doa, insya Allah diselamatkan anak keturunannya dari godaan cek. Ini bicara hak sebelum lahir ya, selain memiliki ibu tadi. Dan kemudian dianjurkan atiqoh. Ini kadangkala banyak yang belum atiqoh, wistuwa itu belum atiqoh. Padahal orang tuanya mampu. Oh yusat kan enggak wajib yusat. Iya enggak wajib. Rekreasi enggak wajib. Beliin motor enggak wajib. Kenapa atiqoh enggak sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jal? Maka anak-anak yang sudah besar boleh tanya sama orang tuanya. Ayah, ayah dulu atiqoh anak enggak? Misalnya anak umurnya sudah 50 tahun. Dia tanya sama bapaknya. Bapak dulu atiqoh anak enggak? Karena semua yang lahir itu tergadaikan dengan atiqohnya. Artinya tergadaikan itu yang enggak selesai sampai atiqohnya dipotong. Walaupun umur 50 tahun kalau belum atiqoh, ya atiqoh. Dianjurkan. Bukan wajib enggak tapi sebagai bentuk syukur. Kemudian ada hak pendidikan. Di sini orang tua harus memikirkan pendidikan buat anak-anaknya. Bagaimana mengajarkan anak-anaknya atidah. Tauhid. Mungkin nanti bisa dilihat ya di surat Luqman. Bagaimana Luqman ngajarin anak. Kita kan banyak berpikir ngajarin anak membaca, menulis, ya itu penting. Belajar matematika penting itu. Tapi mengenalkan Tuhan kepada anak. Mengenalkan Allah kepada anak itu penting sekali. Lebih penting dari segala-galanya. Makanya pelajaran pertama Luqman buat anaknya. Wahai ananda, jangan engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Ini pelajaran pertama buat anak-anak kita. Kemudian ajarin ibadah. Bagaimana Nabi SAW nyuruh kita ngajarin anak kita sholat sejak umur berapa? Umur tujuh tahun. Suruh. Anak umur tujuh tahun itu disuruh. Sebelum tujuh tahun diajak sholat. Bukan disuruh. Jadi bapaknya, bapak kalau punya anak umur lima tahun. Anak punya anak namanya Yusuf. Yusuf itu kalau disuruh sholat. Nggak sampai masjid kadang-kadang. Mampir di mana dia? Ketemu sohibnya. Tapi diajak ayo. Ketika diajak dia sholat. Tapi kalau disuruh kadang-kadang belum, dia belum mau dia. Karena umurnya belum tujuh tahun. Umur tujuh tahun mulai suruh sholat. Kadang-kadang bapaknya berangkat kerja, ibunya datang bulan gimana? Suruh anaknya sholat. Berangkat sebagai bentuk hak anak mendapatkan pendidikan. Terus diajarin akhlap. Diajarin adab akhlap sama orang tua. Adab sama orang tua. Diajarin adab makan. Anak tadi ngeliat ada yang masih minum dengan tangan kiri. Siapa yang disalahkan? Oh, usah. Dia memang tidak usah. Terus. Orang yang tidak bisa nggak makan dengan tangan kanan? Bisa. Kalau lumpuh tangan kanannya baru nggak bisa. Di masa Nabi SAW, Nabi lagi makan sama para sahabatnya. Ada satu orang makan dengan tangan kiri. Apa kata Nabi SAW? Kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan. Apa kata orang ini? Lah astah te. Aku nggak bisa. Ya mungkin dia tidak. Dia udah biasa dengan tangan kiri. Apa kata Nabi SAW? Semoga engkau nggak bisa. Sejak saat itu orang ini tangan kanannya leluh. Gara-gara dia sombong. Dikasih tahu sama Nabi. Malah nggak mau. Maka ingat ini adab. Adab makan. Diajarin anak itu. Bagaimana Nabi SAW ketika makan sama anak sambungnya. Anaknya Umus Salama. Diajarin. Anak ini. Samillah. Makanlah. Baca Bismillah. Makan dengan tangan kananmu. Makan yang di dekatmu. Diajarin anak itu. Kalau bukan orang tuanya yang ngajarin siapa. Mungkin di TK dia diajarin. Tapi di TK kan. Ya nggak lama ketemu gurunya. Sama orang tuanya. Tiap hari ketemu sama orang tuanya. Makan tiap hari. Maka diperhatikan. Adab tidur. Diajarin baca ayat kursi sebelum tidur. Diajari baca. Kul huwallah wahad. Kul a'udhu rabbil falak. Kul a'udhu rabbil nas. Baca tiga kali. Ditiumkan di tangan. Sampai ngajarin. Orang tuanya. Ini bicara ada. Ada berpakaian. Penting orang tua. Ahibatihillah. Di beberapa daerah. Kenapa kok ada anak yang diperkosa sama? Na'udhu rabbil nas. Sama orang tuanya sendiri. Bocah kecil diperkosa sama tetangganya. Mungkin kita. Ya itu bejat. Memang orang betul. Itu orang bejat. Tapi pernahkah kita berpikir. Kok bisa dia itu. Nafsu sama anak cili. Oh ternyata masalahnya nih. Anak kadangkala keluar hanya pakai celana dalam aja. Di desa itu kan di kampung kadangkala. Pakai kaos dalam. Celana dalam. Anak kadang main. Kadangkala seperti itu. Dianggap remeh loh. Jangan. Ada syetan-syetan di luar itu. Maka ajarin adab. Berapa banyak anak orang itu kalau kencing pagi hari. Ya karena dia masih kecil ya. Kencing itu di depan rumah. Karena dia masih kecil loh. Diajarin adab kencing itu di kamar mandi. Ini adab yang harus diajarkan orang tua. Selamat menikmati.